Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah Kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya robbal alamin Sobat M7 semuanya, kesempatan video kali ini Saya akan membahas tentang materi perencanaan pameran Pameran seni rupa sebagai wadah berkreasi dibutuhkan bisa membangkitkan semangat para siswa Untuk menghasilkan karya seni rupa yang berkarakter dan bernilai seni tinggi Selain itu, pameran seni rupa juga melatih siswa-siswa yang bergabung dalam kepanitiaan Untuk bekerja sama sebagai kesatuan organisasi Dalam penyelenggaraan pameran seni rupa Ada tahapan yang harus dilalui Yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan Tahap awal dari penyelenggaraan suatu pameran seni rupa Yalah tahap perencanaan Pada tahap ini, disusun suatu planning aktivitas pameran secara sistematis dan logis Rencana aktivitas pameran mencakup aneka macam aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pameran Meliputi tujuan, tema, materi, kepanitiaan, tempat, waktu, dan agenda aktivitas pameran Perencanaan yang pertama adalah menentukan tujuan pameran Tujuan penyelenggaraan pameran seni rupa juga perlu difikirkan secara matang Alasannya, tujuan akan mempengaruhi konsep atau agenda aktivitas yang akan dilakukan Pameran seni rupa bisa saja dilakukan dengan tujuan edukasi, sosial, kemanusiaan, kebudayaan, atau tujuan komersil dalam bentuk penggalangan dana Perencanaan yang kedua adalah menentukan tema pameran Tema pameran boleh berkaitan dengan isu-isu kebudayaan atau isu pendidikan yang sedang up to date Namun yang jelas, tema harus memperjelas tujuan yang sudah ditentukan Perencanaan yang ketiga adalah menentukan materi pameran Materi pameran seni rupa tentu dalam bentuk karya-karya seni rupa meliputi lukisan, patung, kerajinan, dan sebagainya Informasi penunjang terkait karya yang akan dipamerkan juga menjadi materi pameran yang harus direncanakan Materi pameran disusun dan dikembangkan menurut tema yang sudah dipilih Perencanaan yang keempat adalah menyusun kepanitiaan Kepanitiaan pameran umumnya terdiri dari panitia inti dan didukung oleh seksi-seksi Masing-masing seksi dipimpin oleh ketua seksi dan ketua seksi bertanggung jawab terhadap ketua panitia Contoh susunan kepanitiaan pameran 1 kedua bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pameran 2 wakil ketua menolong ketua panitia mengurus aktivitas seksi-seksi ketiga sekretaris mencatat kegiatan surat menyurat dan arsip surat yang keempat bendahara mengolah keuangan untuk aktivitas pameran yang kelima seksi publikasi dan dokumentasi mengatur publikasi dokumentasi aktivitas pameran yang keenam seksi dekorasi mengatur dekorasi ruang atau tempat pameran yang ketujuh seksi pengumpulan karya mengumpulkan dan menyeleksi karya nomor delapan seksi perlengkapan mengurus perlengkapan untuk pameran yang kesembilan seksi keamanan menjaga keamanan dan ketertiban yang kesepuluh seksi konsumsi menyediakan dan mengatur konsumsi yang kesebelas seksi sound system dan tata lampu mengatur sound system musik dan tata lampu perencanaan yang kelima adalah menentukan tempat dan waktu pameran pameran seni rupa biasanya dilaksanakan pada kala tidak ada aktivitas pembelajaran di kelas contohnya pada saat penerimaan rapot atau pada waktu ujian praktik sekolah selain waktu panitia juga harus merencanakan tempat yang akan dipakai untuk menyelenggarakan pameran penentuan tempat pameran disesuaikan dengan kondisi sekolah dan ukuran jumlah serta karakteristik karya yang akan dipamerkan pameran bisa dilakukan di aula di teras atau memanfaatkan halaman sekolah perencanaan yang keenam adalah menyusun agenda kegiatan pameran agenda aktivitas pameran biasanya disusun dalam tabel atau diagram dengan mencantumkan komponen jenis aktivitas dan waktu secara jelas perencanaan yang ketujuh adalah menyusun proposal pameran proposal ialah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja secara sistematis sebelum melakukan kegiatan proposal mencakup beberapa aspek aktivitas yang akan dilaksanakan mulai dari latar belakang tema tujuan susunan panitia anggaran biaya jadwal dan sebagainya proposal pameran ditujukan untuk memperoleh perizinan dukungan atau pencarian dana dari sponsor pada tahapan persiapan pameran seni rupa panitia mulai bekerja untuk menyiapkan aneka macam kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pameran persiapan yang pertama adalah pengumpulan dan pemilihan karya seni rupa seksi pengumpul dan seleksi karya bertugas untuk mengumpulkan aneka macam karya seni rupa dan menyeleksi karya-karya yang memenuhi syarat untuk dipamerkan dalam proses seleksi karya panitia melibatkan guru kesenian untuk menentukan beberapa karya dari sejumlah karya yang berhasil terkumpul persiapan yang kedua adalah menyiapkan ruang pameran seksi dekorasi bertanggung jawab untuk menyiapkan ruang pameran ruang pameran harus di dekorasi sedemikian rupa agar terlihat menarik dan unik sesuai dengan tema yang digunakan persiapan yang ketiga adalah penyesuaian waktu pameran meskipun agenda pelaksanaan pameran sudah diputuskan di dalam proposal akan tetapi terkadang agenda pameran masih bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada oleh karena itu panitia harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan waktunya persiapan yang keempat adalah menyiapkan perlengkapan untuk pameran beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pameran seni rupa antara lain sketsel pedestal panel katalog buku tamu buku kesan dan pesta poster brosur petunjuk arah dan sebagainya persiapan yang kelima adalah penempatan karya seni rupa seksi dekorasi bertanggung jawab untuk penempatan karya seni rupa ruang pameran harus ditata sedemikian rupa dengan tata ruang yang baik agar aktivitas pameran sanggup berlangsung dengan baik tanpa hambatan untuk karya 3 dimensi meliputi patung dan guci sebaiknya diletakkan di tempat yang bisa dilihat dari aneka macam sudut sehingga pengunjung sanggup melihat bentuknya dari aneka macam arah selain itu karya harus disusun sedemikian rupa sehingga terlihat komposisi yang seimbang baik dari segi ukuran dan warna untuk karya 2 dimensi meliputi lukisan jika dipasang pada daerah yang lebih tinggi dari rata-rata badan pengunjung maka harus dibentuk condong ke bawah agar praktis untuk dinikmati meski begitu akan lebih baik jika lukisan dipajang sejajar dengan mata pengunjung persiapan yang keenam adalah menyiapkan tata cahaya beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tata cahaya antara lain satu jangan menyilaukan mata pengunjung yang kedua usahakan lampu cukup terang biar karya terlihat dengan jelas yang ketiga usahakan biar lampu tidak mempengaruhi warna karya persiapan yang ketujuh adalah menyiapkan sound system sound system dipakai dalam program pembukaan dan untuk memperdengarkan musik instrumental yang berirama lembut selama pameran berlangsung musik berfungsi mendukung suasana pameran sehingga pengunjung lebih terhibur dan tidak merasa jenuh persiapan yang ke delapan adalah menyiapkan media publikasi seksi publikasi bertanggung jawab menyiapkan aneka macam media publikasi untuk pengadaan promosi kepada siswa-siswa tentang pameran yang akan dilaksanakan contoh publikasi dalam bentuk brosur, iklan, spandu, dan sebagainya tahap pelaksanaan pameran seni rupa di sekolah yang pertama adalah pembukaan pameran seni rupa pelaksanaan pameran dimulai dengan program pembukaan yang ditandai dengan kata sambutan dari ketua panitia pelaksana pembimbing serta sambutan sekaligus pembukaan pameran oleh kepala sekolah atau pihak yang mewakili pelaksanaan yang kedua adalah menyambut tamu atau pengunjung panitia harus ada yang bertugas menyambut pengunjung yang hadir dan meminta pengunjung untuk mengisi buku tamu kemudian membagikan katalog pameran dan mempersilahkan pengunjung untuk menikmati pameran yang ketiga memandu pengunjung panitia harus ada yang bertugas memandu pengunjung terkait karya seni yang dipamerkan atau menjawab aneka macam pertanyaan dari pengunjung terkait tentang karya tersebut yang keempat mengamati situasi dan kondisi pameran selama aktivitas berlangsung sesekali panitia atau penyelenggara harus mengamati situasi dan kondisi pameran untuk memastikan bahwa aktivitas berjalan dengan baik dan untuk melihat apakah ada problem tertentu terkait perlengkapan pameran yang kelima mendokumentasikan kegiatan pameran panitia yang berada di seksi dokumentasi harus mengerti bagian-bagian mana saja yang perlu didokumentasikan sehingga hasil dari dokumentasi tersebut bisa dipakai sesuai kebutuhan terutama untuk menyusun laporan yang keenam adalah menyusun laporan kegiatan pameran panitia yang bertugas sebagai seksi publikasi mempunyai tanggung jawab untuk mengumpulkan hasil foto dan video aktivitas pameran dari awal hingga penutupan melalui data-data yang dikumpulkan tersebut dibuatlah sebuah laporan tertulis yang dibentuk oleh panitia sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan pameran seni rupa laporan aktivitas diserahkan kepada kepala sekolah selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap segala aktivitas di sekolah selanjutnya laporan dipakai sebagai bahan evaluasi agar bisa menyelenggarakan pameran lebih baik lagi oke sobat M7 semuanya demikian pembahasan saya pada video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat dan barokah mohon maaf jika masih banyak kesalahan terima kasih atas segala perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam M7